Halo semuanya, kembali lagi di channel Azra London Hari ini guys, gue mau kasih kalian tutorial cara buat lampu-lampu Yang pokoknya yang berkilau-kilau di malam hari Oke guys, gue mau kasih kalian desain-desain lampu yang lebih ke pilar-pilar Bukan lampu jalan Tapi ini kayak, sebenarnya lampu jalan juga ada sih Mungkin kayak, ini lebih cocok tapi untuk kayak dungeon, untuk something like that Anyway, kita disini buat ini ya guys, kita buat pake polish on the side Ini pake polish on the side, kita cuma pake bahannya ini-ini anjah hari ini Ini 1, 2, 3, 4, kita taruh begini, taruh begini, taruh begini Pokoknya dikelilingin Lalu disitu, kalian bisa taruh netherrack kayak gini Nah disini biasa gue sukanya taruhnya wall sih Pake wall, terus disini kita bisa taruh api Api ini maksudnya Nah ini kan disini kayak kurang gitu ya Kalian bisa pake trapdoor mungkin Bisa untuk bagian atasnya begini Ini kalo gak kebakar ya guys, kalo misalkan kebakar Yaudah guys, kita pakenya kayak fire gitu ya Tuh, itu juga Itu juga oke, cuman kayak kadang Smoke-nya tuh kadang mengganggu gitu Jadi gue kadang lebih suka juga pake ini doang Atau kalian juga bisa guys, kalo mau desainnya Begini, kita kasih yang namanya slab Mungkin slab, apa namanya pressure plate Nah pressure plate gini aja tuh Jadi desainnya begitu aja Tuh, itu juga bisa, oke Nah, untuk nextnya gue mau bikin yang kayak lampunya tuh dia kayak pendek gitu Tempatnya kayak small Nah gini Bisa begini, gue taruh Ini pake campfire boleh ya Kalian terserah mau pake yang mana sih sebenarnya Nah, disini kita kasih Tinggal kasih begitu Pokoknya sebenarnya sih cukup simple sih Kalo kayak gini sih Sebenarnya juga bisa juga kalo mau pake ini Atau pake gitu Itu juga bisa Nah ini kayak Biasanya tuh Kalo ini untuk Apa yang di lantai-lantai Kalo biasa misalkan kalian ada dungeon gitu Terus ada kayak Dia tuh lampunya di bawah Jadi, nambahin variasi aja sih sebenarnya Nah, tuh lagi tuh ada lampu begini juga Simple banget Yang ini literally simple Eh, dan Kalian bisa pake trapdoor Terus saya pake Pake itu Juga bisa Tuh Lampu, lampu Simple ya guys ya Kayak Pokoknya ini gue kasih Yang ini pokoknya cocok-cocok Untuk di dungeon gitu biasanya Nah, yang next itu kayak Lampunya tuh dia rada ngegantung gitu Nah, biasanya nih kalo lampu yang gantung gini Kalian butuh bar Atau Kalo sekarang udah ada chain Jadi kita pake chain aja Pake chain gitu kan Disitu kita taro Taro apinya disitu Abis itu Kita taro pake trapdoor disini Nah, begitu Ini kalo kalian tambahin gentengnya Jadi begini guys Tuh Set Anjay Atau kalo kalian mau disini lebih halus Transisinya kalian juga bisa Pake fence Tuh, jadi kayak gitu Tuh, jadi ya begitu ya guys Nah, nextnya adalah Kita buat Apa namanya Lampu lagi nih Lampunya Ini tapi dia di dalam tembok guys Jadi contohnya ini ada Ada tembok nih ya Nah, ini temboknya kita buatnya Rada dalam dikit guys Biar Kita bisa Kasih ini Kasih detail Nah, ini tunggu Kita butuh setir Jadi cerita ini dalam tembok Ya kan Terus ini Kita mau bakar-bakar Mau bakar begini kan Terus Nah, kita bisa buat kayak obornya begini Jadi ini kalo Misalkan kayak di hallway Kayak panjang gitu Terus kayak sebelah-sebelahnya Kayak ada mau api-api gitu Ini juga bisa nih Desain kayak gini Ditambah dengan Pake bar Pake bar kayak gini tuh Jadinya begitu guys Ada api-api di tembok Terus kalo mau yang besar dikit guys Juga bisa guys Disini kalian tinggal tambahin begini Kayak jadi 2x2 Naikin 5 blok 5 blok begini Ini dia desainnya lebih besar ya guys ya Nah, begini Nah, biasanya disini Gue kayak ancurin lagi Disini gue kasih setir Jadi kayak ada Variasinya gitu Abis itu Di atas sini Kita kasih yang namanya Api-api lagi guys Fire Nah, disini terus Gue kasih setir deh Juga bisa begini Terus kalian tinggal Taruh trapdoor Kalo mau Bisa begini Bisa begitu Bah Terus disini Bisa mungkin kasih wall Bawahnya Biar lebih tebal lagi Tuh guys Jadi deh guys ya Oke next Ada lampu gantung lagi guys Disini biasa gue Pakainya kayak gini guys Pakai chisel Pakai chisel Terus taruh stone Terus disini taruh fence Fence Jadi ini kita Lampunya ini Namanya chandelier ya guys ya Lampu-lampu chandelier Yang which is Atasnya lebih gede Atau Bawahnya lebih gede Itu juga bisa Jadi ini Biasanya dipake Fence gate Begini Set 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 Nah begitu Disitu baru taruh fence nya lagi Disini luar Set Nah gini Nah gue mau buatnya begini Jadi dia kayak Atasnya lebih Eh tengahnya gede Jadi kayak bentuk diamond gitu Nah begitu Jadi Kayak tanda plus Disini lebih lebarin lagi Disini gue pake fence gate Biar gak nempel Disitu kalian tinggal pake endroad Nah ini endroad nya terserah ya Mau hadap ke atas Atau ke bawah Desain nya juga oke Menurut gue Tuh kayak gitu Terus disini Disini ada yang Kayak variasi mungkin ya Taruh ada yang Ada yang atas Ada yang ke bawah Dan jadinya begitu guys ya Chandelier 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 Oke ini next lampu gantung lagi Cuma disini Mungkin disini simple banget ya Like literally Simple banget Disini cuma butuh kayak chain Oke guys Next simple banget Ini literally cuma pake chain Sama endroad doang Jadi cuma kalian Plak Jadi Nah tapi Ini Jangan pakenya satu-satu guys Ini pakenya harus rame Oke Jadi disini harus kayak Dia ada variasi ketinggiannya Ada mungkin disini lebih Lebih panjang mungkin Bagian sini Tuh jadi dipakenya itu Dia begini ya guys Bukan satu-satu Kayak Kayak yang tadi nih Bukan kayak disebelah-sebelah Pokoknya ini harus rame Nah Variasi tingginya tuh Jadi itu Kayak dipakenya begini Jadinya lebih bagus ya Itu dipakenya begitu oke Oke next Dua lagi ya guys Dua lagi Gue kasih desain dua lagi Jadi ini Desainnya tuh simple-simple semua Tapi emang Kadang Yang simple-simple gitu Yang dipake ya guys Kali ini Tembok ya guys Desainnya di tembok Nih gue Jadi gue kasih tembok gini kan Ceritanya Nah disini kita pake stair Kan kita pake stair gini Jadi kayak ceritanya begini Abis itu Bawahnya kita mungkin pake wall Atau gak usah pake wall sama sekali Jadi Senar sih kalo misalkan tinggi nih Misalkan tinggi di atas ini Terus kalian terlalu kayak polos bawahnya Disini baru bisa kasih wall gitu ya Disini bisa baru kasih wall gitu Cuman kalo misalkan dia rada ke bawah gini Mending gak usah kasih wall Ini disini kita mau pake yang namanya Netherite Soalnya gue gak mau ada smoke-smoke nya itu Cuman kalo misalkan ada cara ngilangin smoke nya Kasih tau guys ya Di komen Biar gak ada asap-asapnya gitu Kayak fire nya Nah begitu guys Jadi dia kayak begini ya guys Jadi kayak misalkan Misalkan ini desain temboknya nih ya Begini Nah tuh jadi kayak Apa namanya Disini tuh kayak Apinya tuh dia nempel ke tembok dia guys Oke Yang terakhir gue mau bikin ini ya Dia rada tebal Jadi ini naikin Satu, dua, tiga, empat, lima Ya kan Lima begini Terus gue butuh stair Stair, stair Stone Stone brick Nah begini Kita taruh kayak sama Kayak sebelah Jadi ini kayak fondasinya Cuman disini kita tambahin lagi guys Kita buat begini Sat, sat Sat, sat Nah begitu Ya kan Abis itu kita tambahin begini guys Atas ya Set Jadi ini jadinya empat ya guys Gak jadi lima Rada salah Sorry Terus disini wall Kasih wall Kasih wall Eh Kasih wall disini Nah desainnya begitu Jadi itu kayak Wah Kayak Apa ya namanya ya Kayak cawan gitu lah Bentuknya lah Nah abis itu Disini kita bisa pakai campfire lagi Kayak begini juga bisa Atau pakai netherrack Disini juga bisa Oke Oke guys Jadi itu aja video untuk hari ini Jadi ya Kalian bisa pakai ini Dekorasi-dekorasi ini Untuk ini ya guys ya Untuk Desain dungeon kalian Atau kastil kalian juga bisa Misalnya nih Bisa dipakai dungeon Kastil pokoknya yang berbau-bau stonebreak gitu Oke Jadi itu aja Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Thank you guys for watching See you guys next time Bye bye